Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel podcast kita terkait dengan psikologi industri untuk magister kedokteran kerja ya. Jadi kita hari ini hadiran bintang tamu dari praktisi kedokteran kerja di bidang industri upstream dengan Dr. Vicky Yulianto. Selamat siang, Dr. Vicky. Selamat siang, Dr. Ican. Terima kasih sudah mengundang saya untuk join di podcast ini. Selamat siang, Dr. Baik, kita izin langsung tanya-jawab ya, dok ya, terkait dengan best practice psikosocial nih di sektor migas, khususnya di upstream dan refinery and petrochemical. Jadi aku penasaran nih, jadi kira-kira perbedaan tantangannya apa nih, Dr. Vicky, di antara kedua sektor ini? Oke, kalau menurut saya ini perbedaan yang paling utama adalah terletak pada lingkungan kerja dan jenis pekerjaan itu sendiri ya. Jadi kalau di sektor upstream, itu seperti pengeboran minyak lepas pantai dan sampai produksi di lepas pantai. Pekerja itu seringkali merasa terisolasi dan jauh dari keluarga dalam waktu lama. Minimal 2 pekan dan paling lama itu bisa 28 hari atau 35 hari. Dengan waktu off-nya juga sesuai 2 pekan atau sampai bisa 35 hari di rumah. Tapi ini bisa juga menimbulkan perasaan kesepian di lokasi, stres kerja, atau bahkan bisa depresi. Seperti itu, Dr. Ican. Oke, dikopi. Jadi memang dari retrotasi tadi ya, dok ya. Bagaimana kalau terkait dengan pola tidur nih, dok? Jadi kan beda tempat biasanya ada keluhan ya. Kalau dari beberapa pekerja nih, ah nggak cocok tidur, jam tidur maupun sleep hygiene ya. Mungkin ada tips atau pengalaman nih dari Dr. Vicky? Nah, itu lagi di sisi lain ya, terhadap waktu tidur ya. Waktu tidur dan waktu istirahat biasanya sih kita di lepas pantai itu mempunyai jam kerja. Jadi jam kerja itu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau yang kerja 24 jam biasanya dia oversave di 6 sore atau jam 5 dia udah bangun untuk yang masuk malam. Nah, jam 6 pagi itu kita mulai dari morning meeting, lalu dilanjutkan dengan toolbox meeting, lalu dilanjutkan dengan aktiviti sampai sekitar jam 9. Jam 9 kita coffee time. Setelah coffee time itu, kita lanjut kerja lagi sampai jam makan siang di sekitar setengah 12. Nah, lalu kita ada istirahat siang, istirahat siang itu kurang lebih sampai jam 1, kita lanjutkan kerja lagi sampai jam 3, ada coffee time sore juga, lalu kita lanjutkan bekerja sampai jam 6. Nah, untuk waktu istirahat sendiri itu dimulai dari kita ada dikasih waktu untuk istirahat pada setelah selesai jam kerja ya mungkin sekitar jam 9 atau jam 8 malam kita sudah bisa mulai tidur. Kecuali pekerja-kecuali pekerja yang masih mau relaksasi, cheat chat, ataupun melakukan aktivitas lainnya di lokasi seperti itu. Wah, menarik ya dok ya. Jadi memang time management itu sangat penting untuk mengoptimalkan manajemen hazard psikososial ini ya di upstream ya dok ya. Mungkin pertanyaan lain masih banyak tapi karena terbatasnya waktu kita bahas satu pertanyaan lagi nih dok, terkait dengan integrasi nih antara manajemen, employer, employee, dan juga mungkin stakeholder lain yang terkait. Agar bagaimana program intervensi psikososial ini bagaimana di sektor upstream bisa menjadi sustainable, berkelanjutan, dan juga mungkin menjadi contoh bagi sektor-sektor lain. Mungkin dokter Vicky bisa sharing dok. Tepat sekali ya, sektor-sektor seperti itu untuk sebagai psikososial tidak bisa dikesampingkan dan tidak kalah pentingnya untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan suportif. Ini bisa berdampak besar terhadap produksi yang kita lakukan di lokasi dan bisa juga menjadi booster dari kesehatan mental tersebut di kedua sektor. Jadi ketika kita dari faktor psikologi dan kesehatan mental itu diperjamin bahwa kita bisa akan berproduksi ataupun lebih dibanding yang kita harapkan seperti itu. Baik, jadi kurang lebih memang mirip mensana incomporesano ya dok ya, di mana dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, di mana ini psikososial ini memang meningkatkan produktivitas sehingga nanti sustainability maupun profit dari perusahaan semakin meningkat. Terima kasih banyak dokter Vicky atas sharing sessionnya, mungkin next time kita akan bahas lebih dalam seperti misalnya contoh analisa kasus ataupun tips-tips menarik lainnya terkait psikososial ini maupun terkait kedokteran kerja secara umum. Mudah-mudahan semua penontonan ini, podcast ini bisa menjadi manfaat untuk penonton kita dan atas perhatian dan kekurangannya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Ican. Siap. Terima kasih telah menonton!